Hai Hai Bismillahirrahmanirrahim kalau misalnya Ibrahim Allah Ta'ala wadah manaf'ahhi uromi shidari ni amin Hai fal kibruk maka sombong itu ia dulu menunjukinya min sahibihi daripada sahibnya pelakunya orangnya ala goyatil hamakoti atas puncak kedunguan jadi orang yang sombong itu adalah orang dungu wanihayatil jahalati dan puncak kebodohan orang sombong itu bodoh walgobahwati dan tertipu jadi orang orang sombong itu tertipu karena orang sombong itu maksudnya adalah pengen lebih tinggi tapi padahal kenyataannya orang itu jadi rendah lantaran sombong nah kalau mau tinggi adalah tawadu man tawadu siapa yang tawadu karena Allah Allah tinggi ini apalagi kita sampai di kata cemen nah itu kita kita sampai di kata cemen sama orang lantaran kita ke pengen bersikap rendah diri itu kita udah sampai tuh tingkatan tawadu tuh sampai orang rendahin kita jangan marah tapi alhamdulillah kita udah direndahin sama orang alhamdulillah sampai kita dia sama anak kecil anak kemarin sore sekecilnya gue liat ke bapak pangku dia alhamdulillah berarti kita berhasil rendahnya kita wakaifah yaliku takaburu dan bagaimana layak sombong mimman yaklamu daripada orang yang dia tahu annau bahwasanya dia makhlukun adalah makhluk bagaimana layak bisa sombong yang dia itu tahu yang dia itu makhluk min nutfatin maziratin daripada nutfah sperma yang hina emang pantas dia dari sperma yang hina sombong kan gak pantas wa'alal kurbi dan atas waktu dan atas dekat waktu ya siru jifatan koziratan dia akan menjadi bangke yang menjijikan bangke yang kotor gak lama jadi bangke umurnya umpama batasnya 70 sekarang udah 60 10 tahun lagi hehehe 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 iya 10 tahun lagi kagak lama pak coba berenungin dah umpama kita sekarang nih 50 ntar kita bakalan mati umur 70 umpama berarti apa 50 tahun lagi kita berarti bakal mati iya kalau sekarang iya dikit lagi siap-siap aja gak lama 20 tahun lagi bakal jadi bangke jadi kalau begitu ayo cepet-cepet kita catat sejarah sesuatu yang kalau orang lihat orang tahu orang denger orang seneng sama kita ayo kita bikin sejarah itu yang kalau kita tinggal dia nangisin kita ayo kita berbuat itu kita punya duit pakai duit kita punya otak pikiran pakai otak pikiran kita punya tenaga pakai tenaga apaan kira-kira yang kalau kita tinggalin dia nangis ini sekalipun ada di sisinya sesuatu daripada keutaman dan kebagusan padahalika maka demikian itu itu dari karunia Allah dan perbuatannya Allah tidak ada tidak ada baginya kuasa tidak ada pada menghasilkannya daya dan kekuatan atau tidak ya ia takut apakah apakah tidak ia takut apakah 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 tidak ia takut dengan dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya apakah 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 apa yang telah Allah berikan kepadanya dengan sebab apa Allah akan cabut dengan buruk adabnya jadi hati-hati kalau kita sombong entar apa yang sudah Allah berikan kepada kita bisa dicabut anak buah kita kasih umpama pangkat derjat di kantor lalu dia sombong tang tang teng teng ngelawan aturan bos ini bisa gak cabut tuh bisa begitu pula Allah jaga adabnya jangan sombong kita udah dikasih sama Allah tawadu merendah diri jangan masih bodoh tunduk-tunduk udah pintar telak pinggang jangan begitu masih miskin tunduk-tunduk udah kaya telak pinggang sombong jangan jadi dengan buruk adab nikmat itu bisa ditarik sama Allah dan bertentangannya berdebatnya dia kepada Tuhannya pada sifatnya li'anal kibrah karena bahwa sombong itu min sifat lair jabbar il mutakabbir diantara sifat-sifat Allah yang maha perkasa jambar ini memaksa al mutakabiri yang sombong kalau Allah sombong gak apa-apa kalau kita jangan sampai sombong maka menunjukkan maka menunjukkan ia atas kosong hati orang yang riyak min azamatillah daripada keagungan Allah wa ijlali dan kemuliaannya Allah li'annahu karena bahwasannya dia yata sonna'u berbuat buat wa yata zayyanu berhias li'l makhlukina kepada makhluk wa la yakna'u bi'ilmillahi rabbil alamin dan dia tidak menerima dengan ilmu Allah ta'ala rabbil alamin adinya pengen dilihat sama orang wa man amila soli'ati siapa yang beramal soleh wa ahmadan dia suka ayyari fa'un nasuh orang tahu dia bi'zalika dengan demikian itu li'u azimu' supaya orang mengagungi dia wa yisna'u ilaihi ma'rupa dan supaya orang berbuat kepadanya akan kebaikan fa'u wa mura'in jailun rogibun fi dunya maka orang itu adalah riak bodoh gemer amat dunya jadi dia berbuat sesuatu supaya orang so'orin apa aja pak bikin musholah supaya orang so'orin riak bikin masjid supaya orang so'orin riak bikin pesantren supaya orang so'orin riak bagaimana yang lainnya beli mobil supaya orang so'orin riak jangan jangan itu jangan li'anna zahidah karena orang yang zuhud adalah man lau akbalan nasu alaih bita'zimi orang yang zuhud adalah orang yang jikalau manusia berhadap kepadanya bita'zimi dengan mengagungkan wabazlil amwalik dan memberikan hata lakana yu'ridu anzalika wa yakrahuhu adalah dia itu berpaling darimikian itu dan dia benci kepadanya dan ini adalah dia nuntut dunia dengan amal akhirat maka siapa yang lebih bodoh darinya jadi dia gunakan akhirat untuk mencari dunia jangan sampai kayak begini ini zaman sekarang orang udah banyak kita kayak begini ya bikin pesantren bikin pesantren nyumbangnya boleh minta-minta sama orang udah jadi minta sama orang itu pesantrennya mahal banget jangan sampai kayak begitu Allah lalu ngomongin ngomong pakai Al-Quran pakai Al-Hadis jangan sampai kita kayak begini ini udah banyak kayak begini sampai ada orang tua ngomong sama saya punya emak-emak ya itu orang punya pesantren banyak punya pesantren dia bikin pesantren bikin pesantren bikin pesantren minta-minta sumbangan tapi bayarannya mahal banget ini jangan sampai kayak begini namanya dunia jangan sampai jangan sampai atau apa aja dan apabila dia tidak mampu atas dunia di dunia yang membagi makasih yang membagi ayat dunia bahwa dia tuntut dunia dia tuntut dunia daripada yang memiliki bagi dunia siapa yang memiliki dunia wah dia Allah Allah karena sesungguhnya hati makhluk itu berada di tangan Allah berada di kuasa Allah Allah terima dengan sebabnya atas orang yang menghadap kepadanya wa yaskhuru hak dan ia tunduk kepadanya lahub baginya fima yasha'u pada apa yang yakhandakin ya jadi kita beramal karena Allah aja karena hati-hati makhluk ada di kekuasaan Allah orang berhadap ama kita enggak berhadap ama kita itu semuanya Allah semuanya ada kehendak Allah jangan pakai yang lain-lain jangan enggak enak sama yang lain kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita ikhlas karena Allah enggak karena yang lain mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita demikian Wallahu'ala bin shawab wa amal hasar Allah